Barang siapa yang mempersulit orang lain, maka Allah akan mempersulitnya pada hari kiama Hai selamat datang di video gue kali ini Dan di video gue kali ini, gue lagi mau ngebahas perihal tradisi dede-dede yang masih sekolah Dimana setiap tahunnya, mereka bakal emosi, sebel, dan misuh-misuh sama hal ini Iya, ujian nasional Sebuah momok mematikan yang menjadi puncak belajar selama 6 tahun di SD, 3 tahun di SMP, dan 3 tahun lainnya di SMA atau SMK Kalau di game-game RPG, ini mah kayak raja terakhirnya gitu lah Jadi kalau kita gak lawan, gamenya gak bakal tamat gitu Jadi gak bakal selesai-selesai, gak bakal bisa hidup di dunia kita Dan ya selalu seneng aja gitu rasanya Setiap tahun di bulan-bulan segini nih, ngeliat candaan-candaan yang sama tapi tetep ketawa gitu bacanya Melihat dede-dede ini stress tuh kayak sedih, tapi sambil mikir Mampus sekalian, mampus Ngerasain juga kan gimana stressnya gue dulu Apa lagi? Sekarang udah komputerisasi kan? Maksudnya ulangannya itu udah berbasis komputer gitu Jadi gak bisa pakai kunci jawaban contekan ditaruh di paha gitu, taruh di sepatu Jadi bisanya tuh pakai GameShark Pakai cheat engine, makai cheat GTA Bukan polisi hormat, tapi guru pengawas hormat Bulet-bulet kanan, bulet kanan, kiri Kotak segitiga atas kalo gak salah Kalo gak di komputer tuh, iZakmi, iZakmi Hmm, udah, bebas udah Mau jalan-jalan nari Zumba di kelas juga bisa, bebas Ajarin lucu banget Gue gak bisa nih, gue, gue dari tadi Ngabisin waktu gue, ini malam Jumat Cuma buat ngeliatin komen-komen gak jelas duang anjir Barang siapa yang mempersulit orang lain, maka Allah akan mempersulitnya pada hari kiamat Mending sih, mending sih tadi ada soal begini Satu buah dadu dan dua uang logam dilempar 144 kali Manusia suntuk sih, melempar dadu sama koin 144 kali Ya Allah, bingung gue soal hujan tuh kayaknya Gue gak tau, mungkin apa sih namanya bikin soal-soal kayak gini apa sih Menteri Pendidikan ya Mungkin mereka ingin membuat kita lebih merasakan kayak seneng gitu gak bete gitu Jadi bisa ngetawain soal gitu, tapi ngetawain itu sambil stres gitu sambil garu-garu pala anjir Tapi tetep sih, soal yang paling tahu itu ini sih Jadi ceritanya ada dua ABG Bernama Zaki dan Shafira Yang pengen ngebikin password Entah buat Instagram, apa Facebook, apa website Primbon, apa gimana gak tahu gue Pokoknya kehidupan mereka dimasukkan ke dalam soal matematika dengan pertanyaan kurang lebih kayak gini Shafira ingin membuat password 8 huruf menggunakan namanya dan 3 angka 0-9 Nama Shafira bisa di belakang atau di depannya Contoh, Shafira 012, Shafira 013, 345 Shafira, dan seterusnya Tentukan berapa banyak peluang kombinasi password yang bisa dibuat Shafira Pertanyaan gue adalah Buat apa kita mengetahui passwordnya Shafira untuk apa? Apakah dengan kita mengetahui passwordnya Kita akan bisa menyelamatkan rudal nuklir dari Korea Utara? Tidak, tidak Ini Saya suka banget sama ulangannya Ya terserah gitu Tapi kan ini enggak Kan gak semua orang kayak Dua beda dari tersebut Yang sama ulangan seneng Gue aja pas ngerjain soal UNMTK nih Zaman masih sekolah dulu Itu tuh kayak Gue rasanya mau pulang Tau langsung Baru-baru baca soal pertama nih Baru buka lembaran Ya Allah Gue pengen pulang Pengen sungkem sama emak gue Mau izin ternak lele di kampung Udah Anjir mumat Mumat Apalagi sekarang Segala dadu dilempar-lempar Segala bak bocor ditungin volume airnya Bukannya ditambel Segala password orang dikepoin Anjir Gue gak kebayang gimana nasibnya Soal hujan tahun depan gimana deh kayak Mungkin soalnya kayak Jika Safira dan Zaki tinggal serumah selama 7 hari Dengan persentase Zaki dan Safira keluar rumah adalah 30% sehari Berapakah kemungkinan mereka akan digrebek dan diarak warga Kesel Kesel semua dengerin aja Jadi sebelumnya gini deh Mari kita tarik mundur Mari kita tarik mundur deh Mari kita tarik mundur Asal-muasal UN ini gimana Jadi Semua ini bermula Pada tahun 1950 Dimana Departemen Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Waktu itu Memperlakukan sebuah ujian bernama Ujian penghabisan Gue gak tau itu Dapet nama itu dari mana gitu Kenapa ujian penghabisan gitu Apakah dengan abis ngerjain ulangan ini Mereka pada mati apa gimana Ujian penghabisan anjir Yang bikin menarik adalah Semua soal yang harus diisi waktu itu Dibuat dalam bentuk esai Iya Esai Gue gak tau itu ada berapa banyak soal Tapi Dengan Dengar kalimat Semua soal esai Itu udah bikin otak gue bumet Zaman gue masih mending lah Berarti Kan Zaman gue masih ada pilihan ganda tuh Masih PG Masih yang dibulet-buletin Gue tinggal doa Sambil merem Terus main asal buletin aja Juga gak apa-apa gitu Yang penting diisi Bener apa enggaknya mau udah serahin nama yang diatas aja udah Lah jaman itu 90 Eh 1950-an Eh saya semua anjir Itu Pusingnya Kebayang gak sih lu kayak apa Wah Gue gue takutnya nih mereka abis ngerjain ulangan gitu kan Masih ke bawah-bawah soal ujian nih Tangannya masih gerak-gerak gitu di jalan Melihat ada tukang Eh Tukang apa ya Tukang majalah gitu Dihitungin dia langkah kakinya berapa untuk sampai ke rumah gitu Ada Belanda bawa pistol Beberapa lama yang dibutuh Beberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk Agar Orang ini Meninggal dunia Enggak Bancar pusing gue juga Gue curiga nih Ujian nasional ini tuh Hasil dari dendam Orang-orang sebelum kita gitu Orang-orang yang emang lahir di tahun 90-an 50-an 90-an sih 50-an itu Jadi karena mereka Memulai semua ujiannya dengan kekesalan gitu Dengan membaca soal-soal dalam bentuk esai Gue takutnya tuh orang-orang itu dendam gitu Kesel Jadi kayak Orang-orang dulu udah sekolah susah payah Terus pas ujian Stress Dan ngerasa kayak Anjir ini Soal ujian gue kok Susah banget sih ya Gak bisa nih kayak gini caranya nih Gak bisa kalau kayak gini nih Gak mau gue sendirian jadi orang yang tersakiti Gak bisa gak mau gue Orang-orang Nantinya juga Harus Mesti Ikut Ngerasain betapa sengsaranya gue Kemudian untuk mewujudkan cita-citanya orang itu berusaha Dia sukses Dia jadi salah satu menteri pendidikan Terus saya kira mutusin buat Ngebikin UN-UN yang ada sampai sekarang ini Jadi mereka pengen merasakan Eh mereka pengen kita merasakan Penderitaan yang mereka rasain Jadi UN itu Dibuat karena Dendam Sialan emang anjir Masa seneng gue semua dah malam jumat tuh Harusnya serem-serem gitu Jadi hiburan Ngeliatin orang-orang tersiksa di kolom komen anjir Humor gue nge-scroll-scroll kolom komentar Dan gue tetep ketawa sampai itu anjir Wahai Anak-anak muda di Indonesia Yang baru saja lulus sekolah Tenang Tidak usah khawatir Tidak usah pusing kalau nilai kalian jelek Ingat Nantinya Waktu kamu kerja Kamu gak bakal ditanya nilai kamu berapa Paling cuma bakal ditanya Siapa orang dalemnya Gue Membacakan pesan ini untuk siapapun kalian yang sedang Atau sedang kan Telah Ujian nasional Khususnya kayak SMK gitu Yang mau masuk ke dunia bermasyarakat Tadi lu sadar deh Nilai-nilai ulangan tuh jadi kayak Tidak sebegitinya berguna Apapun yang lu pelajari di sekolah tuh Yang keluar dari sekolah lu pake Cuma sekian persen gitu Kayak yang gue bilang di podcast gue Beberapa waktu lalu tuh Gak mungkin lu Mau beli penghapus Sama pensil Beneran nih Nyata lu ngitungnya Pake bersamaan linear 2 variable Gak mungkin Lu gak mungkin Lu ngitung sendiri Ini pensil Kalau pensil harganya segini Dua penghapus Dua penghapus harganya segini Berapakah harga satu penghapus Kan Tidak mungkin Tanya Berkomunikasi Itu baru belajar Ibu ini berapa penghapus gitu Gak yang lu tiba-tiba Ada etalase nih lu liat harganya Pensil 3.000 Penghapus 3.200 Lu duduk gitu Saya bilang hitung-hitung Wah ini kalau penghapus Dua 3.000 Dengan persamaan X sama dengan Y Dibagi W Dibagi Z Keburu tutup Keburu jadi Itu Toko Aquarium Kayak iklan Jadi Yah itulah Selamat menanti Hasil ujian nasional Wahai kalian yang masih sekolah Yang akan lulus sekolah Ingat Nilai tidak menentukan kesuksesan Orang yang nilainya bagus Belum tentu sukses Apalagi yang jelek Gua Nri sekian dan Gua Nri sekian dan